Intro Halo semuanya, hari ini kami kedatangan tamu istimewa seorang fashion designer, pemilik dan purana Mbak Nonita Kita akan lebih cepat sedikit dan melihat koleksi-koleksinya Halo Mbak Nonita Halo, terima kasih sudah hadir Terima kasih Mbak sudah hadir juga Kita langsung mulai aja ya Apa arti sustainability untuk Mbak? Sustainability adalah bisa berbagai macam hal Cuma salah satunya adalah sustain itu artinya kan dia harus berlangsung Bisa diartikan sebagai sesuatu yang long lasting Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang membuat lingkungan atau alam itu sustain Kalau buat saya ada dua Siapa desainer yang menjadi inspirasi Mbak Nonita? Ada dua, kebetulan dua-duanya Japanese Aku suka Yochi Yamamoto Aku juga suka Issey Miyagi Kenapa? Kenapa? Karena menurut aku koleksi mereka itu banyak yang Dan esensinya itu seasonless Alias tidak mengenal musim Klasik dan sustain juga Karena ketika kita berinvestasi Untuk mengeluarkan uang lebih Untuk membeli koleksinya mereka itu At least itu akan berada di my closet At least paling enggak di mata Warna favorit Mbak Rinta Black and White Bagaimana menurutmu menurutmu? Menurutmu 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 Perfeksionist Perfeksionist Ini adalah koleksi yang kita siapkan Untuk fashion show di Jakarta Fashion Week Kita berkolaborasi dengan Humbang Shibori Itu adalah komunitas perajin kain di Danau Toba Tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan Yang mereka itu komited untuk memakai Only natural dyes Dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kabupaten tersebut Jadi, no chemical dyes Jadi, I'm very excited Karena Being sustainable, ethical, and eco-friendly Adalah hal-hal yang memang sedang kita Apaya menuju ke arah sana juga As a fashion brand Aku juga happy banget lihat warna-warnanya itu Very calming Sangat memanjakan mata lah gitu Thank you!